yang akan mengupas peristiwa-peristiwa kriminal di sekitar kita. Kita awal informasi berantas yang pertama, suami almarhum RM, korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di kawasan Cikarang, Bekasi dengan kondisi dimasukkan ke dalam koper, mengapresiasi polisi karena berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Pada awalnya, ia sempat diduga sebagai pelaku pembunuhan oleh beberapa pihak termasuk keluarga almarhum. Ganda permanas suami almarhum Rini Baryadi akhirnya angkat bicara terkait kasus pembunuhan pada istrinya. Ganda mengakui hubungannya dengan almarhum sudah renggang, namun demikian ia kaget setelah mendengar istrinya menjadi korban pembunuhan dan mayatnya ditemukan dalam koper. Ganda menduga jika pelaku Ahmad Arief Ridwan ini sudah merencanakan pembunuhan. Menurutnya, pelaku ingin mengambil harta korban dan uang perusahaan yang akan disetorkan oleh almarhum istrinya. Menurutnya, uang yang berhasil diambil dari korban untuk biaya resepsi pernikahan telah diserahkan ke pihak keluarganya. Dari awal pas ada berita itu muncul semua opini pelakunya saya. Semua, baik dari keluarga, tetangga, semua. Saya tetap fokus, saya abaikan itu opini, saya berbalang dengan pihak penyidik. Yang cukup saya bangga, yang tidak menuju saya sebagai pelaku adalah kedua anak saya. Pihak keluarga almarhum RHM, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi, berharap pelaku pembunuhan Ahmad Arief Ridwanullah dihukum mati. Keluarga almarhum RHM bersyukur pelaku pembunuhan telah ditangkap. Keponakan korban berharap pelaku Ahmad Arief Ridwanullah dihukum mati. Karena menurut pihak keluarga, pembunuhan telah direncanakan oleh pelaku. Dugaan perencanaan tersebut muncul saat pihak keluarga mencari korban. Pelaku menyarankan pihak keluarga untuk tidak melapor ke polisi dengan alasan kemungkinan pelaku pembunuhan adalah orang dekat almarhumah. Pelaku utama sudah tertangkap gitu. Kalau dari pihak keluarga sebenarnya berharap, sangat berharap tuh pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau bisa disampai hukuman mati ya, hukuman paling tertingginya. Sementara Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polt, Wedi Aditya Ben Yahdi mengatakan bahwa motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban akibat sakit hati dan ekonomi. Berikut keterangan Kombes Polt, Wedi Aditya Ben Yahdi. Dimulai dari tanggal 24 April 2024. Pagi hari tersangka dari Hotel Sudiak menuju ke kantor PT Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat. Di PT Kobe tersangka, tersangka AARN ini bertemu dengan korban, kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT Kobe. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Dira Eskrim Um. Jadi korban ini meminta pertanggung jawaban dari tersangka AARN. Minta dinikahi, kemudian tersangka AARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban, sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka. Sehingga tersangka melakukan perbuatan, membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut hidung sekaligus mencekik leher korban. Selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Setelah itu kembali ke hotel, dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup. Kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti. Kemudian memasukkan korban ke dalam koper tersebut. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi ke arah Bitung Tanggerang untuk menemui tersangka kedua, yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung Tanggerang, mereka pindah mobil, menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Setelah kedua tersangka bertemu di Tanggerang dan memindahkan koper hitam berisi korban, kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Nah, disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju hotel Parahiangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahiangan. Setelah dari Hotel Parahiangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung Tanggerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tanggerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 itu, kembali ke Palembang dan tanggal 30 April tersangka menghubungi ibu untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polda Metro Bekasi, dan Polda Sumso di Palembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.